Walaupun berpanjang pemberlakuan PPKM hingga 8 November mendatang, tidak ada satupun daerah di Papua Barat yang masuk dalam kategori level 1 PPKM. Namun ada 6 kabupaten yang masuk dalam kategori 0 kasus positif COVID-19. Dari data yang dikeluarkan gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat bertanggal 19 Oktober, diketahui 6 kabupaten yaitu Fakfak, Teluk Wendamah, Raja Ampat, Aimana, Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak nihil kasus positif COVID-19. Sementara Kabupaten Tambraw hanya memiliki 1 kasus positif COVID-19. Kabupaten lainnya seperti Manokwari, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong memiliki kasus positif aktif masing-masing di bawah 7 kasus. Hanya Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki positif aktif COVID-19 terbanyak, yaitu 107 kasus. Gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat melalui juru bicaranya mengungkapkan landainya kasus positif aktif COVID-19 saat ini berdampak pada menurunnya pelaksanaan tracing dan testing. Walau demikian, kesiapan petugas kesehatan di garis terdepan, khususnya di puskesmas yang ada, terus dilakukan, guna mengantisipasi jika ditemukan kasus baru di wilayah mereka. Sebenarnya kan itu tergantung dari kontak, jadi kalau memang kita punya kontak tidak ada, kita mau tracing apa lagi? Kalau kontak positif ditemukan, baru otomatis kita lanjutkan dengan tracing, dengan testingnya dong. Ah, itu, 15-20 orang yang menggunakan kontak PKD. Jadi kalau memang beberapa waktu kemarin tidak ada, ya kita mau tracing mana lagi? Itu logika kita sana, ya. Jadi kalau ada yang berantaran, bisa kita melakukan pemeriksaan, mulai kita pikirkan untuk apa, apa namanya, kekewauan, partisipasi dari teman-teman di puskesmas, gitu. Jadi, kita, tracing itu dilakukan terutama kalau memang ada yang positif. Walau beberapa minggu belakangan ini, kasus positif aktif di kabupaten dan kota di Papua Barat terbilang melandai, namun berdasarkan penetapan kementerian dalam negeri tentang perpanjangan PPKM, mulai 19 Oktober hingga 8 November mendatang, tidak ada satupun kabupaten dan kota di Papua Barat yang dikategorikan level 1. Penetapan ini didasarkan beberapa indikator. Salah satunya adalah capaian vaksinasi. Untuk Papua Barat hingga 19 Oktober, capaian vaksinasi dosis pertama baru mencapai 33,4% atau 266.516 warga Papua Barat yang telah divaksin dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua baru 21,8% atau 174.028 warga yang divaksin dosis kedua. Manokwari merupakan kabupaten di Papua Barat dengan capaian vaksinasi tertinggi, yaitu dosis pertama telah mencapai 57,4%, sementara dosis kedua 37,6% dari total 132.723 sasaran.